KEBIJAKSANAAN BREAD Aku ingin hasilnya sempurna. Kau tahu ini untuk kejuaraan buah. Jadi aku harus kelihatan seperti bola sepak. Hei, kenapa kau kasar sekali dengan wajahku? Kalau tidak hati-hati, aku akan buat kau di penjara. Iya, Ratu. Aku akan hati-hati. Tambah sedikit catnya di sini. Aku mau terlihat sangat kurus. Yang Mulia, kami... Astaga, beraninya kau membuatku kaget hari ini. Kau dipecah, kirim si payah ini ke penjara untuk selama hidupnya. Tidak, tunggu. Aku tidak suka kalau ada yang berteriak. Ada apa? Yang Mulia, kumohon. Ada dua wanita memperbutkan bayi dan mereka bilang kalau bayi itu milik mereka. Mereka ingin Ratu memutuskan siapa ibu mereka sebenarnya. Tentu saja mereka ingin tahu. Karena aku yang paling bijak dan paling cantik. Aku akan dengarkan kasus mereka. Tolong, percayalah padaku. Dia yang bohong. Tayaki itu bilang anakku adalah anakku. Beraninya kau. Ratu, sudah jelas bayi ini adalah milikku. Aku dan dia mirip dari wajah dan semuanya. Desar monster, kalian tidak mirip. Otakku terlalu lama dipanggung. Tidak pasti terbuat dari bayi yang banyak. Setidaknya aku punya isi dasar kuai ikan kosong. Rakyat jelata dan masalah sepilih mereka mulai membuatku lelah. Apa kalian berdua punya ide bagus? Oh, yang mulia, aku tahu bagaimana kalau kita tanyakan pada bayinya yang mana ibunya. Itulah yang aku maksud. Untunglah aku memikirkannya. Bawa bayi itu mendekat ke tahtaku. Baiklah nak, katakan pada kukui ikan mana ibumu. Oh, dasar makhluk buas. Beraninya kau meludahi ratumu. Tangkap dia. Bawa dia ke penjara yang sudah kita siapkan untuk bayi. Yang mulia, tolonglah penjara untuk bayi itu tidak ada menurutku. Bagaimana? Baiklah. Kalau begitu aku akan mengirimmu ke penjara sebagai gantinya. Jangan yang mulia. Kasihannya aku. Aku punya keluarga. Jangan. Apa ada ide pintar untuk kau bagi? Tidak, aku akan pergi ke penjara sekarang juga. Aku dikelilingi oleh makanan panggang payah. Siapa yang akan bantuku menyelesaikan masalah ini? Aku? Brad, kau pasti punya ide bagus. Tentu. Setiap ibu menganggap anak mereka adalah yang paling cantik di dunia. Meskipun anaknya kelihatan jelek, dia akan menganggap anaknya yang paling cantik. Cantik? Memangnya Teiyaki cantik? Kita bisa gunakan ini untuk mencari tahu mana ibu aslinya. Kekuatan buruk. Botong rambut buruk. Dan benar-benar gosok. Seiring waktu makin tidak manis. Terakhir, jenis rambut paling tidak menarik. Kumis. Seperti ini. Gerak manis. Apa yang kau lakukan? Hanya ibu asli yang akan tetap menganggap makhluk kecil ini mengemaskan. Wah, kecil ikan yang mengemaskan. Oh, anakku. Setelah ini aku tahu ide ibu aslinya. Manis sekali. Coba lihat anakku semuanya. Ayo senyum sayang. Kau yang paling manis. Perni sekali kau selfie dengan anakku. Dasar penipu, kalian saja tidak mirip. Anakku ini sangat ahli dalam selfie. Tidak mirip sekali dengan ibu aslinya. Itu aku. Brad, apa kau mau masuk penjara? Jangan, jangan. Tunggu dulu, tunggu dulu. Aku punya ide lebih baik lagi. Dengan bubuk coklat, sedikit gula merah, gula cair, dan campur semua jadi satu. Taraaa. Coba lihat yang iri. Oh, aku jadi iri. Dia kelihatan seperti sebuah diet. Bagaimana kita bisa menemukan ibunya? Lihat dan perhatikan. Ya ampun. Anakku kurus sekali. Kau pasti kulaparan. Ayo cepat minum, sayang. Lihat saja. Ibu yang asli tidak tahan melihat anaknya tidak cukup makan. Jadi yang itu pasti ibu yang asli. Apa yang kau lakukan? Aku tidak tahu makanan murahan apa yang kau berikan pada anakku. Tapi dia hanya minum susu terbaik. Kau tahu apa? Ini susu organik dan alamiah. Anakku minum susu yang lebih baik dari siapapun yang ada di seluruh bakery. Dia suka susunya dihangatkan tepat 93 derajat Fahrenheit suhunya. Kau salah. 95. Oh ya ampun. Kau mengecewakanku lagi. Bawalah roti ini ke penjara buah tanah sekarang juga. Oh ya wulia tolong beri satu kesempatan lagi yang wulia. Tolong beri kesempatan. Oh bayiku buang air besar. Bahkan aroma dia buang air besar begitu memuaskan. Isan makhluk luas monster macam apa yang buang air besar di depan ratumu. Itu sebabnya kenapa kita butuh penjara bayi. Jangan-jangan itu benar. Ya sesuai dukaan. Yang mulia. Aku tahu cara menyelesaikan masalah ini. Bawa mesin X-ray ke ruangan ini. Aku tidak butuh mesin untuk melihat kalau kepala mereka itu kosong. Sabar dulu yang mulia. Tunggu dan lihatlah. Satu taiyaki berisi kecang merah. Yang lainnya diisi puding susu. Itu adalah DNA mereka. Yang artinya diturunkan kepada anaknya. Benar. Lalu apa artinya itu? Kotoran. Dari si bayi ternyata saus krim puding susu. Menjijikan. Siapa ibu aslinya? Aku tidak mengerti. Bayi ini berisi puding susu. Jadi taiyaki berisi puding susu adalah ibu aslinya. Sayang. Ibu sayang sekali padamu. Tapi itu bukan salahku. Aku hanya ingin buat pasanganku cemburu. Memalukan. Kau hanya buang-buang waktuku. Playaan. Bau kue ini dan masukkan dia ke penjara. Loh jangan kasihanilah aku. Oh hampir saja. Aku hampir dimasukkan ke penjara. Roti. Cepat kemari. Iya yang mulia. Kerja yang bagus hari ini. Dan semua kerja kelasmu ini. Jangan, jangan. Bayarannya besar yang mulia. Kita punya masalah. Penduduk kota memakai senjata. Entah itu kue dadar, atau roti, atau seperti kue. Kenapa mereka? Brad, tolong selesaikan masalah ini untukku. Iya. Baik. Sekarang juga yang mulia. Terima kasih telah menonton!